Hai selamat datang di channel so gaming bareng aku Rifki kembali lagi kita di konten tahu tahu real bersama kodok yaminya langsung saja kita akan mengamankan tutorial tentang kombo Bagaimana kalau kita membuat kombo divinity belum pernah ya kombo divinity ya belum ya belum belum dong neudah enggak enggak buat konten apa-apa so ini lihat di sini ada kain jadi apa sih kunci awal membuat divinity lihat Legends seperti biasa ya kalau ada satu hero aja divinity disitu Oke kita gas gitu kan sebenarnya utamakan Zeus ya daripada kain cuman kain juga enggak papa Oke juga kok kain nanti kita bisa buat fleksibilitas tinggi woi kalau pakai kain mah ya kalian aman-aman Hai aman-aman aja jadi divinity ini adalah salah satu combo yang identik dengan lustrik juga karena memang divinity-nya sendiri udah mengandung priest yaitu si gondes of light gitu loh dan biasanya membutuhkan slot-slot banyak kayak captive butuh 9 yaitu war di butuh 8 ya terlalu banyak sih kayak ya Pris div butuh 8 sih Pris div jadi emang harus ya begitulah pengorbanan jiwa raga memang harus dilakukan tapi apakah salah membuat WS ya enggak juga tergantung juga sih mending sandbone kocak bangsa Goblin aja dipik Nah apalah apa aja combo yang bisa di divinity in dalam dunia ini yang pertama kev div kev clan divinity main sembilan slot kalau kita pakai hero kev clan Oke terus yang kedua kita bisa pakai warlock divinity main 10 slot Hai saya nge-pixit boys langsung ragi tanpa otak saya will potoboy pancing pengen penang hehehe Oh ibas pengen menangnya tetepani langsung aja kita pakai ini kincli pakai ini sama critical oke Lina langsung main carry soulbreaker depan aja nggak bisa tipik leh dan tadi sampai mana warlock warlock divinity priest divinity kalau priest divinity agak resiko ya itu mending tergantung musuh terus ada juga warrior divinity ini yang ringkas ya cukup ringkas terus ada juga connect divinity mungkin yang agak berbeda ya connect divinity double kucir is coming is coming dude ini tak ganti evil neck aja nggak dikasih goblin satu lagi gocak di finbrook kita akan coba gaca lah panda divinity juga bisa sebenarnya ya biar dia ngulti ngulti terus kalau match divinity kalau bisa bisa cuman agak kurang mengaplikasikan dari fungsi divinity itu sendiri karena apa divinity itu sebenarnya eh Bagaimana sebanyak mungkin hero kita itu ngeluarin skill Iya kan jadi mengapa identik dengan kumbu-kumbu kayak kev clan kayak warlock kayak warrior itu karena dia itu kan hero-hero yang keras memungkinkan kita mengeluarkan skill bisa lebih dari satu kali cuman kalau kayak mage itu kan ya rumpuk ya combo-kombu-kombu jadi cocoknya mage itu sebenarnya ngeburst bukan skill yang di repeat itu dia kampret pakai sniper dagger langsung ambil pak kalah tapi nggak papa juga sih kalau emang gendut-gendut ya nggak masalah sekali lagi gendut-gendut kita mah ngomongin tentang gendut mah kelar leh hehehe 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 panda jual lagi karena gacha jual lagi leh karena gacha simpel lain juga bisa pakai kombo hybrid contoh empat empat devclan empat tanduk empat divinity karena ini ada kain juga kan goblin sempak goblin divinity juga bisa nah itu dia ya terus apalagi ya witcher divinity agak buang-buang lead assassin divinity juga agak buang bantor divinity nggak 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 kurang 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 fitter divinity kurang terus kita masuk di counter ya counter ya divinity adalah satu hero ya Doom 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 Arbiter sama sekarang ada item baru nge-silent Orchid ya itu dia juga bisa menjadi penghalang disitu oke karena kita lustrik kita pasang priest ya kendor-kendor-kendor dong kendor takut-takut pak takut hehehe 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 karena kita main lustrik kita main priest aja jadi kenapa masang priest kalau lustrik karena ketika kita kalah dengan menyisakan ada slot yang tersisa memasang minimal dua priest kita akan mendapat yang namanya grinesen nah ketika dapat grinesen dikonversi kita aktifin itu bisa mendapat nyawa tambahan satu sampai lima tergantung bejau-bejauannya itu ya kalau bejau bisa dapat lima kalau nggak bejau dapat satu doang ya ibarat kata priest ini juga semacam kombo farming lah ya bisa dikatakan nah ini dia nih nyawa kita 86 kalau kita pakai ini tuh jadi 90 plus 4 lumayan ya oke lumayan spirit divinity juga besar betul-betul apalagi disini adalah spiritnya cuman agak kurang durable di sisi magic nanti counternya lagi ya betul hero ngeburst kayak si dragon mage juga mungkin akan mimpi buruk buat divinity si griter juga ya karena ke kunci-kunci nggak ngularin skillnya kurang 9 assassin juga itu dia ya sebenarnya agak resiko emang divinity ya dulu metakan Swordsman divinity karena pertama Swordsman itu masih kuat masih ngeblok magic serama 100% dan kedua Gavclan masih 1100% plusnya sekarang kan cuman 800 kalau 6 Gavclan nah ini sebenarnya kalau pakai ini tuh nggak usah buru-buru ditabung dulu biasanya cuman ya biarin aja lah tak pakai ada si god of war pasang aja nggak paham si god of war ini aja lah tukang ikat kemungkinan aku ingin mainin thunder mungkin ya mungkin mungkin ada juga yang main pres ini di nomor curu kunci tapi kayaknya udah tak lawan tadi Hai masa lawan lagi sih enggak kan banyak juga main hantarnya agak repot juga nih Hai kalau dulu kita mengenal yang namanya Venom divinity ya Venom si itu assassin dragon cuman sekarang udah udah hampas gara-gara si grimtouchnya jelek oke lawan krip boys ini dia momen after it lawan krip cukup menegangkan ini enggak usah kayak gitu sih harus sih tunggu-tunggu wakang menegangkan like sumpah nggak bohong lawan krip menegangkan bohong aja enak lawan krip tidak menegangkannya aku sih menegangkan John jujur ya aduh gimana nih raki nggak ya ambibir li boys enggak raki sumpah nggak dikasih b2 lagi pede raki lah eh kok pede raki masukin tameng sabici tameng sabici lumayan ambiar tapi tetepan link sumpah filek tuh tetep kalah krip ini Bau-baunya kalah krip nih Linannya gak ngincer yang putih lagi Sekambing Menang Kuncinya linannya terum putih sih Aha Amanae Amanae Untung Rage Itu ya The art of Rage Hati-hati juga lawan krip ya Kalau pakai divinity Ah bisa hampir Sangat-sangat Beresiko Pasang dulu Jangan lupa Kembali farming Farming lagi dong Masa gak farming Farming lah Gak dikasih B2 Jadi numpuk le itemnya Kambing Kayak Mahlina Carry loh Gak nanti kita bisa reverse Item yang cocok buat divinity Adalah item yang bisa Ngeragen mana Tentu saja ya Kalau kita cooldown udah selesai Tapi mananya gak selesai Mananya belum komplit Belum 100% Ya Sama aja Kita tetap nunggu Jadi biar kita gak nunggu Ya harus diimbangi dengan item mana Contoh item petir Zeus Item bula biru Kalau dulu ada bula ungu Tapi sekarang bula ungu Sebuah salam Jadi terima kasih Kalau refresher itu kurang cocok Sebenernya buat divinity Karena apa Kayak Double Kayak double Bisa diisi dengan kombo lain Apa Maksudku item lain Kombo lain Apakah mainin WS Sudah bisa Main human divinity Cukup beresiko Asli Nanti kalau thunder B2 Kita mainin Menang ya Main human divinity Human divinity Back to lobby Diamankan Ini malah Jadi match divinity Skambing Ngomong sendiri Jangan match divinity Eh malah match divinity Nanti kasih emak G Terus Payco emang Tarik sih Takutnya lawan nomor terakhir Hilang LS Ya kalau kita berharap Presi sih berharapnya Plus 5 Plus 5 Itu kan Tameng B3 Gak penting Plus berapa tuh Kecil ya Kecil ya Kodok emang Kita lihat juga lah Musuhnya Tau-tau main marin Ambiar aku Nek lawannya marin Wah ini bingung juga Sini sumpah Lina udah main full item carry Ngapain Didefinitin gitu kan Nanti Round 16 ya Kita coba Come back in Ya moga-moga tandanya udah B2 Yang gak B2 ya emang-emang Cuman Gak ada item durability Sama sekali nih Cuman bisa ngemarin sekali Skillnya tuh Langsung mencret Habis itu Gak yakin Divin ini Divinnya akan Work skill-nya Main magi Spirit aja Juga gak ada kok Doom Arbinyet Lawannya ada yang main Witcher gak Kalo gak ada sih Tak amanin Warrior nih Ada yang main magi Tapi ya Main kayak Doom Ya oke loh Well Wih plusnya kecil Kampret Si emang lah Fire spirit Buat apa Spirit div Spirit div Wadidaw 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 Cukup berat ini Well Cukup berat ini Well Gak dikasih bintang Dua Well Bagaimana Ini Bagaimana Ini Kita akan lose trick Sampai endgame Ya mungkin Ya itu dia Pointnya Gamping Apa kita harus ragi Masa 7 Tentu tidak Sabar Tenang Everything is okay Well Harusnya sih menang Lawan creep ya Jangan sampai Lina yang dibukuli Lek Nelina dibukuli Masa bubar aku Main threat Kita akan menggunakan Formasi segitiga Terbalik disono ya Salah aku gak pengen ragi Jujur Bikin kere Harusnya tameng Yang dibukuli Cuman belum tentu Kamping emang Ini udah bisa main 4 divinity sih Sebenernya Cuman ringkih Mereka Kamping Tinkernya modal tameng Tanpa adanya buff Sangat-sangat Beresiko Ditanggung pemenang Bukan ditanggung Pemenang Tapi ditanggung Pengalah Oke tameng dibukuli On point Ya Allah Aduh Lina dibukuli lagi Aman Gugur 2 Kuning tapi masih Bertahan Waduh gak aman Gak aman Ini gak aman Ikat Iya terima kasih yang sudah menonton Kita ambiar bubar jalan Itu dia ya Poinnya ambiar bubar jalan Tamengnya tipis banget ternyata Ampas tameng Tidak berguna sekali ya Sepertinya kita akan ambiar disini ya Terima kasih yang sudah menonton Kita ambiar bubar jalan gerak ya Aman ke warlock Untuk cepat-cepat Bahkan kalah grip aja Kita mengamankan posisi lustrik ya Sangat menarik Sangat cerdas Dan sangat ambiar Sangat-sangat Kodok banget le asli Gawat Gak Gawat Oke Kita lepas Kita akan pede untuk mencari kemenangan Demi kemenangan kali ini ya Petsi front line Seperti biasa Kemudian item gak terpasangnya Bodo Ngik Ngok Setrum gundulnya Ngik Ah bodo Malah nyetrum supportnya Bodo banget Min Min 4 only Lumayan lah Tidak terlalu besar ya Langsung ragitan Bahaya Bahaya Banget Bahaya Banget Feeling-filling ambiar Mulai menguat ya pak Masalah ya Feeling-filling ambiar Menguat ya Jujur aja Menyiapkan warlock disini ya Karena Ya Kalau main magi terus ya Ambiar pak Gimana gak ada Zeus gacor Itu kan Jelas poin Ambiari 10 kali lustrik Sudah kita genggam Hanya Ini Ini orang main apa Oh loh main panda Si kambing Ya pantes Main panda 9 assassin Dual pot Tidak Mungkin Musuhnya cukup berbahaya Belakangan banyak orang main Assassin Dual pot Gatau ngapain Kok gak jelas Lawan ini ya Sesama lustrik Si kambing Liat Cuman Satu kali ngeskill Doang kan Jelek Banget Buset Tapi Thunder spiritnya Tiga kali Kenapa dia bisa ngeluarin Tiga kali Dia dapat buff Dari sudut wc Itu dia Kuncinya kalau main itu Harus pakai sudut wc Kecuali kalau Venom ya Tapi Venom Grimtoth Sudah Kenangan Sudah Masa lalu yang Sudah tidak bisa Diungkit lagi Sudah tidak bisa Diungkit lagi Langsung kita ragi Pede menang Gitu kan Pede menang Atau pedelus Iya pedelus Rogu divinity Tidak berguna Aduh Enak tuh Padahal ngepik rogu Rogu divinity Gak bisa Cok Bikin pengong Sidovidiel Sidovidiel Waduh Duwiti tinggal Tiga dua Kambing Kebanyakan Rakyat Tandar Siamang Oh Allah Langsung Hilang Luka Langsung Hilang Ambiar Langsung Tapi Linanya Masih Ya Elah Di setrum Lina Setrum Lina Siang Krik Lustrik Hilang Lagi Amang Wah Jelas On On Ambiar Jelas Apa On Ambiar Ambiar Bubar Jalan Gerak Ini Mah Waduh Wah Ketoyah Ambiar Giba Asli Gak Dikasih B2 Lagi Nabung Sembilan Sambil Nangis Nabung Sembilan Sambil Nangis Lawan Panda Waduh Panda Listrik B2 Lagi Bina Nangis Blok On Masalah Ngetrum Yang Gak Berguna Luluh Toh Ah Itu Dia Gambaran Dari Main Match Divinity Cuma Cuma Bisa Multi Sekali Habis Itu Terkabar Dan Luka Halah Halah Tenan Kurik Toh Kurik Kurik Jelek Kayak Wih Jelek Tidak Nyiapin Warlock Tapi Warlock Kurus Kurus Sewel Bagaimana Lawan Krip Nanti Masuk Sembilan Kita Aman Warlock Habis Itu Kita Tetap Ampere Tidak Bisa Menjadi Bagus Tetap Ampere Itu Dia Kuncinya 6 Assassin Pandai Loh Bahaya 6 Assassin Pandai Boleh Kayak Gini Japan Isi Feeling Feeling Kalah Sudah Mulai Sangat Kuat Sekali Disini Jadi Loose Chance Sudah Mencapai 90% Itu Dia Poin Nya Kambing Kenan Lah Kodikas Ini Mage Mage Kayak Gini Pai Coy Caman Oke Lumayan Mantap Kita Jual Saja Lina Langsung Ragetan Totak Masukkan Warlock Masukkan Warlock Masukkan Warlock Waduh Kurang Satu Lagi Ya Ampun Skabbing Mending Pakai Dessource Dulu Kalau gitu Mah Reverse Dulu Kita Cari Atom Durability Ya Biar Nggak Ambir Pak Masalahi Ambir Gimana Oke Sementara Kita Akan Mainin 4-4 Dulu Ya Walaupun Feeling Feeling Pahit Sudah Mulai Makin Muat Jangan Makan Ambil Pak Lawan Marin Lagi Si Aman Gila Lawan Marin Lujun Satu Kali Tong Nye Kile Wadah Immortal Pahit Jangan Aman Bers Aman Ada Immortal Lupa Ambil Putus Harapan Hampir Putus Harapan Bahaya Bu Hati Kayaknya Masuk Sembilan Eh Masuk Sepuluh Tahmin Fire Spirit Dululah Enam Warlock Kurang War Nunggu Temen Mati Baru Dia Bagus Kambing Kambing Ngapain Di Belakang Pai Jo Iya Kayaknya Nganu Warlock Sama Satu Lagi Petomen Kayaknya Warlock Segitu Doang Ambil Ambil Terima Kasih Yang Sudah Menonton Lawannya Hunter Tandere Tidak Berguna Ambil Bagaimana Ini Hampir Begini Botol Kita Jual Kita Mainin Empat Warlock Sama Satu Lagi Kita Tambahin Mage Atau Tambahin Tanduk Ada Kahain Juga Disitu Atau Bingung Atau Akhirnya Back to Lobby Atau 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 Mengapa Harus Berakhir Dengan Bersama Mage Untuk Ada Sempat Dikasih Warlock Nek Nguk Nge Ngok Ngk 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 Tapi Kita Belum Punya Hero One 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 Venom Venom Yang Gak Punya Item Kan Ya Buyar Kita Siapkan Tor Main Disini Walaupun Sebenarnya Tidak Berguna Siapkan Tor Main Walaupun Sebenarnya Tidak Berguna Well Ya Gak Guna Si Sebenarnya Pengen Masuk Ini Fire Spirit Minggir Kau Tor Main Biadab Itu Juru Kuncinya Udah Ambil Bubar Aduh Digasek Tapu Kambing Parah Hitabun Aduh Main Marin Pai Jauh Gak Ada Rasa Dia Waduh Ada Banyak Yang Main Marin Ya Si Kambing Agak Menyusahkan Ini Kalau Banyak Yang Main Marin Gak Ada Dark Spirit Kita Itu Pure Damage Padahal Tapi Gak Ada John Wah Repot Ini Orang Maling Lagi Duh Kok Yodi Rampok Ini Orang Main Mage Banyak Yang Main Marin Jadinya Astaga Yaelah Jadi Banyak Yang Main Marin Kampret Gara 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 Dia Main Magi Apa Pasang Witcher Pasang Witcher Pasang Witcher Pasang Witcher Kalah Krip Mulai Kita Amankan Well Terima Kasih Kita Akan Back to Lobby With Krip Sungguh Berbahaya John Creepy Cope Tren Biar Nyala Egg Re Main Tret Wibout Divinity Di Egg Rg Kamping Lagi Tanpa Tak Will Apakah Masih Ada Secerca Harapan Atau Ambir Ambir Bubar Jalan Gerak Ada Main Witcher Nggak Please Please Jangan Ada Main Witcher Please Please Yo Allah Item Marmor Gak Guna Don Ya Reforce Dua item Legend Berguna Bo Nggak Yakin Masalah Kalau Nggak Ada Yang Mati Ini Saat Dia Bilang Apa Ya Aku Ada 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 Yang Aku Bisa 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 Ichim Bisa 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 Duk яв Z Ge gym Teng Bak Him He subjects ibility Vo Frage G ini apa sih itemnya udah cuman kak berapa gitu Hai dengannya modulah nih ngut 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 di fit diamankan itu dia poinnya santer source drum lumayan berguna Oke gue dua nunggu ting-ting-ting-ting Oh belum cucu belum pernah buat combo ini le 4 spirit 4 divinity 4 warlock kenapa combo ini bisa dibuat untuk saat ini tapi tidak dengan yang lalu-lalu kuncinya ini warlock sekarang bagaimana warlock sekarang tercipta kalau dulu 6 warlock masih berguna ya kan kalau sekarang ngorbanin temen ya main divinity ngorbanin temen ya sedih juga tuh oh ini bisa nih kita nggak jadi main Witcher lah penakut main ya Allah penakut main Witcher tangkemban ya Allah penakut main Witcher tangkemban wiki apa itu Kang Dremok saman-saman kaget apa ini tukang Dremok bisa jadi kebun tau tau enggak itu saman ya kalau ada tanda hati terus ada eh struk merah saman dia KHN B2 is coming dude KHN B2 no one can stop ya enggak juga mohon maaf mohon maaf enggak KHN hero ampas jalan sumpah jangan dipuja puji ya dia itu kenapa masuk legend karena dia Druid diru simple lagi karena dia Druid ya Coba kalau dia masuk kos 4 dan dia Druid weh baru mimpi pecen ya harus seorang Hero Druid emang harus naik satu soalnya gampang B3 kan seorang Hero Druid seorang Hero Druid kita sudah mendividkan satu orang tapi lawannya abis ini agak kuat wah ini butuh Magic Resist berarti Pak Aduh nggak gerak tuh Aduh ngapain kepusaran kocak wah elah bodoh thunder ku pengong anjing kepusaran bodoh nana nih light spirit lah jelas lo ngapain buat fire mending light spirit no sian cok imah kepusaran ngapain cok dia tuh wongok rajel ya sengkepusaran itu pahit joy armor aja aku mah item hujan ya item hujan ya lebih fleksibel item hujan soalnya dia teknis kecuali musuhnya hunter aman yuk Allah nomor satu main hunter ya ampun ya ampun lah tadi main human cu gila kaya boblok al jangkir boblok peda-pede satu kali lagi aman eh peda-pede nomor satu nye hunter kambing ah elah si bambang si bambang ini gak tak lepas soalnya masih banyak yang main magic ini kan ngasih magic resist tuh 30 ah kalo bisa sih dapet item petir zeus ya seperti biasa black spirit with petir zeus is number one seperti biasanya kalo ada betomen yang tak ganti kayaknya si Veno sih lah Veno gak punya item mau ngapain dia inga hingih tok minus ke armor gak ada yang main armor disini inga hingih tok pak pak nomor satu main Witcher kita gak ada item armor ya oh satu Witcher sama hunter waduh serba salah Witcher hunter udah pernah tak buat itu ya belum tak upload apa ya ya harusnya udahlah kalo pas upload konten ini Witcher hunter kambing ngik ngok gelap-gelap crystal sword sangat tidak berguna sekali aku butuh petir zeus wooo look at that itu dia ini apa sih kampret critical kalau pahit joy ngeflank wih mancing 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 roll satu kali wulah spirit gendut ngapain nanya siapa tau B3 itu dia itu dia woki siapa tau B3 kah mungkin gacau 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 warlocknya dilangi resiko banget anjing warlock dilangi kalau main 6 spirit mungkin ya 1 2 oh kalau kita main 6 spirit kita bisa iya satu lagi kasih light spirit double itu dia ya Allah beneran tak jual dong ini ini B2 ya man tinggal water yang belum water sama batu jadi nanti gantiin ini sama ini eh ini ini terus satunya lagi light spirit ah bisa 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 apakah ini suatu hal yang baik bisa jadi baik bisa jadi baik sumpah gak bohong soalnya musuhnya main hit banyak ya ya gak juga sih ada glassy main juga cok sumpah iya 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 oke oke mau gak terwujud ya kalau gak terwujud ya tinggal limpian kok amat disedot-sedot nih ini lawan apa ini hunter ya mau gak di lawan samannya ya kombinasi item petir zeus sama light spirit emang seger banget the definition of seger banget agak nabung dulu ya soalnya ini kita butuh roll yang cukup deres untuk cari dua hero wah cukup menegangkan juga terhata game ini walaupun awalannya sangatlah pahit tapi masuk ke light game nya ternyata cukup menegangkan dan feeling ku aku yang main trend hehehe pek Droid dulu lah siapa tau bisa p3 karena trying just me ya butuh dua Kak butuh dua kain habis itu cuma 4 druid Cloud say kayak aka kayak 怎樣 dalam apa tersebut ketat mainnya divinity pak mainnya divinity masanya kan disitu aduh digasak tabus kambing aduh ada marit ya makan berak stun wah Allah didot stunnya itulah kenapa kalian ini binatang tapi masih ada ini nightmare ya agak membantu nightmare aman ayo pak kalau ada yang main namparin agak bahaya posisi yamin belum item-item kampret nih jual aja kali ya mau buat siapa ini buku apa life spirit tak kasih durabiliti venonya item dropnya sampah kambing boke atuh tapi belum pada temen-temen nih jangan dilepas dulu le jangan kepedean dulu main shator tuh jangan kepedean oh beberapa kali main shator kepedean main thread pak warlocknya dua wei bisa sih warlocknya dua wei tapi tes dulu lah tes dulu itu life spiritnya di diger kek ada maritnya angin diadabnya orang ini wah ada hikmahnya nih kita masih punya fan divinity imprint oke bentar oh enggak nih bisa kondesnya kondes kita sikat kita hancurkan bisa tuh ah itu ah A5 divinity kita pasang kondes duel it's gonna be GG dude it's gonna be GG double light spirit ya belum tentu belum tentulah asal ngomong gamping tanduk mungkin untuk bonusnya nanti tinggal si water water waste you don't ya oh ini udah bisa nih gimana nih oh ini udah bisa nih wah lihat dulu lihat dulu lihat dulu masuk minusnya 23 lihat dulu sepa efektifnya takutnya ini udah efektif banget gitu loh ya kan soalnya kita udah dapet bonus satu slot kalau takutnya ini efektif banget kan rugi aku menyesal nanti takut buset buset janji kayak ini frost naik kambing hah hah kirinya frost naik kambing apa itu baik banget nah masih bisa kan kadang-kadang gitu kita mau transisi tapi udah paling efektif kalau kita cari disini kalau main 6 tuh kita nambah 5% eh bukan sebentar ya 25% disini dia tidak memberikan tulisan untuk penambahan itu ya penambahan persenan menjadi batunya jadi durability-nya belum tentu nambah sebenarnya kalau 6 spirit tapi lebih sakit nanti ada di 20% nyawa damage masuk dikonversi jadi pure damage tapi kan divinity nah kalau divinity di lepas ini namanya bukan konten divinity dong tandaku B2 doang buku lumayan ngangkat sabar dulu ya kita ini jangan ceroboh nanti kalau misalnya kalah ya baru kita masukin lah plan B nya oke cuman kalau plan A nya masih aman tentram sejahtera dan bahagia ya gak usah lah kita ambil dragon disini buat si light spirit ya ini tander udah gitu aja ya sabar tau bisa petikan kain gak dapet pak kain hampas angin gak dikasih beruang pas gak dikasih mikron udah main 4 druid ya ini ya tinggal cari kainya wajah tapi ya gak semudah itu verguso pake betomen nih betomen betomen ganti siapanya cok ya depp ton druid nya tak ganti dulu sini aja ininya gak tak ganti karena lumayan ya tadi cukup impactful untuk ngehit nya diantara para hero-hero main skill buset pake begabit sih didatang yang angin siren siren dia kainnya hidupin marine nih teruh immortal dia ada immortal ku nyala belum wah nah one on one jelas kalah pak one on one ya kelebihan dia bukan one on one waduh lawan bp eddy ya tapi bp eddy kalah sama s.o.p namanya sampah semua kenapa sih bp eddy ya bp eddy ya nyik apa kita nam spiritin nih pd w ah pd pd w pd w betoman lumayan buat nyumbang disabler pd w aku juali lho aku juali masalahnya aku menjuali sudah kebayang kew aku sudah mulai menjuali nih pak batu deker biar seger aku sudah mulai menjual lho ini tidak ada redemption lagi lho ini warlock sudah tak lepas wak kalah malahan siapa celak pak di fit anjing jual warlock langsung di fit anak pak algod hahaha aduh aduh si kambing lah lho ini kalah tuh sebenarnya pensecret lancer juga tuh musuhnya itu dia kenapa alasan ku main sebenarnya tuh cari sustain kalau main divinity lebih penting daripada cari damage masalahnya kalau main 6 spirit dia nambahin damage doang gak nambahin durability itu dia ya dari combo divinity yang mana kita sudah tahu bagaimana baiknya dan bagaimana buruknya dan itu sudah terbukti kalau ketika kita memasukkan combo sustain divinity akan enak ketika kita fokus damage dia akan melemah jadi begitulah kisahnya terima kasih yang sudah menonton kita lanjut di konten-konten selanjutnya breketek breketek terima kasih Terima kasih.